Intro Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedewesaan meresmikan sejumlah fasilitas pembangunan kawasan pedesaan agro-politan di Distrik Sidei, Papua Barat Prosesi adat bakar batu menandai pembukaan kegiatan TNI menunggal membangun desa ke-105 Selamat siang pemirsa, senang sekali kami hadir kembali dalam Main News Papua edisi hari ini Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi AINews Papua Bersama saya Marulian Sawaki, kita ikuti informasi selengkapnya Intro Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal Harlina Sulistiorini berkunjung ke Manokwari, Papua Barat Kunjungan ini sekaligus meresmikan sejumlah fasilitas pembangunan kawasan pedesaan agro-politan di Distrik Sidei, Kebupaten Manokwari Salah satu fasilitas yang diresmikan adalah Rumah Pajang Badan Usaha Milik Desa Bumdes bersama di Kampung Sidei Jaya Rumah Pajang ini merupakan tempat jual beli produk unggulan di kawasan pedesaan dari 12 kampung yang ada Menurut Dirjen PKPS Kemendes, Harlina Sulistiorini Kehadiran Bumdes ini untuk mendukung kawasan pedesaan agro-politan di Sidei dengan berbagai produk unggulan ke 12 kampung di Distrik Sidei yang masuk dalam lokasi kawasan prioritas nasional oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kawasan pedesaan agro-politan Sidei menjadi salah satu percontohan untuk kolaborasi desa Pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan Sidei telah berjalan dengan wahana pengembangan kelembagaan termasuk di dalamnya pelatihan, pendampingan, dan stimulan usaha Selain Rumah Pajang, juga diresmikan bantuan rice milling unit RMU untuk mengembangkan produk padi di daerah tersebut Dalam kesempatan yang sama, Dirjen PKP Kemendes, Harlina Sulistiorini juga meninjau pembangunan pasar bersama dan sekaligus melihat jalan lingkar kawasan pedesaan Ada 60 kawasan prioritas nasional, ada 40 tapi di 60 kabupaten termasuk di Manowari di kawasan Sidei ini Jadi kemudian kita tindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat dengan pemerintah kabupaten Dan akhirnya terbentuk kawasan pedesaan Sidei ini, agropolitan Sidei Jadi ada 12 kampung yang masuk menjadi kawasan pedesaan Wakil Bupati Manowari, Edi Budoyo mengungkapkan pemilihan Sidei sebagai lokasi pembangunan agropolitan karena letaknya sangat jauh dari kabupaten Manowari dan memiliki potensi yang beragam Banyak bumdes di Manowari tetapi Sidei memiliki kampung yang paling banyak Untuk menyatukan bumdes ideus sulit dan ini akan dijadikan percentohan bagi kawasan lainnya Mungkin karena lokasinya mungkin paling jauh dari kabupaten Manowari dan berbatasan dengan kabupaten lain Apapun kita tidak boleh talah dengan kabupaten sebelah Jadi ya itu mungkin berasal pertimbangan pertama itu Coba kita nanti melihat distrik-distrik lain yang akan bisa dikembangkan lagi Kehadiran pembangunan kawasan pedesaan agropolitan Sidei diharapkan mendorong lajunya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung Terutama meningkatkan usaha dan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat Dari Manowari, Papua Barat, Tias Kontributor AING News melaporkan